Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali disini Di dalam mata kuliah Pemprograman web 2 Bersama saya Dindi Kurniawan Dan di video ini Kita telah memasuki pertemuan ketiga Dimana kita akan membahas Mengenai struktur kendali Baik teman-teman Jika sudah siap untuk mengikuti perkuliahan online Pastikan anda sudah memiliki Atau sudah menyiapkan Buku catatan dan juga alat tulis Guna untuk mencatat perihal yang penting Di dalam pertemuan hari ini Ya apa itu struktur kendali Dan contoh disini akan ada dua Yaitu perulangan dan juga pengkondisian Jadi di dalam bahasa pemprograman apapun Pasti kita akan mengenal perulangan Dan juga pengkondisian Apa saja itu Mari kita lihat Contoh dari perulangan Ataupun sering juga disebut sebagai looping Ada disitu for Dan juga ada while Kemudian juga ada do while Dan juga for each Ada empat perulangan Cuma di dalam pertemuan hari ini Kita akan berfokus kepada tiga yang atas dulu Yaitu for while Dan juga do while Kenapa? Karena for each ini Digunakan untuk mengulang Perintah dari array Jadi kita akan mempelajari for each Ketika kita sudah masuk ke Bab data array Ya ini adalah Sebuah perulangan Dan Contoh yang kedua Atau bagian yang kedua Yaitu pengkondisian Dimana disitu ada If else Ada juga Ternary Dan juga Ada Switch Ya selain ini Masih ada beberapa lagi lagi teman-teman Yang mana sudah saya berikan Di dalam Materi powerpoint ini Yang teman-teman bisa unduh Nanti yang linknya ada di bagian Bawah video ini Di siakat Oke teman-teman Langsung saja Kita menyiapkan Tools kita Kita langsung praktek aja ya Jangan lupa disini teman-teman Gunakan text editor teman-teman ya Tidak harus supply text Boleh juga menggunakan Visual Studio Code Notepad++ Ataupun Text editor yang lainnya Karena banyak sekali ya Baik disini Karena sudah pertemuan ketiga Akan saya siapkan Folder Di dalam PHP dasar ini Yaitu Ada dua ya Ada pertemuan Tiga Baik saya akan buka Folder pertemuan tiga tersebut Ini akan saya split Monitornya Di bagian kanannya Akan saya buka Web browsernya Biar kita nanti langsung bisa Melihat Bagaimana Sintag yang kita tulis Langsung bisa terlihat Di dalam Web browser Ya dan jangan lupa pula Teman-teman Mengaktifkan Web servernya Disini saya menggunakan SamPP Kalau teman-teman Menggunakan Web Alam Ya atau MAM Oke silahkan Aktifkan Apasihnya terlebih dahulu Pastikan Sampai berwarna hijau Dan di bagian Bawah sini Tertuliskan Running Ya ini sudah berwarna hijau Kita bisa minimize Baik di pertemuan hari ini Kita Mempelajari Mengenai Kita simpan dulu ya Biar dia paham Ini Adalah simpat PHP Plat 1.php Kita enter Kalau belum disimpan Tadi halamanya Tidak mau Ketika kita Sekan atau tulis PHP Kemudian kita Tekan tombol Tab Sekarang kita sudah simpan Dengan ekstensi Titik PHP Sehingga ketika kita Tulis PHP Kemudian kita Tekan tombol Tab Dia akan membentuk Struktur dari PHP Oke Di pertemuan hari ini Kita membahas Mengenai Perulangan Ya Saya buatkan Seperti ini Biar juga Teman-teman Bisa lebih Memahami ya Dan ini saya buat Komentar ya Biar tidak Di Eksekusi Oleh interpreter Dari PHP nya Perulangan disitu Yang pertama Ada for Kemudian Yang kedua Ada while Dan terus Yang ketiga Ada Do Wait Ya Sedangkan Yang keempat Sebenarnya Ada Yang namanya For Each Ya Ini Perulangan khusus Rai Apa itu Rai Nanti kita Pelajari di Pertemuan selanjutnya Baik Yang pertama Adalah Perulangan For Ya Jadi perulangan For ini Ada beberapa Bagian Teman-teman Ya Yang pertama Itu adalah Inisial Atau Biasanya Dikasih Sebuah Variable Teman-teman Pasti sudah Mengetahui Variable Ya Kalau belum Tahu Silahkan Simak dulu Video yang Kedua Karena ini Juga Lanjutan Dari video Sebelumnya Oke Jadi Di bagian For Ini Yang pertama Ada bagian Inisial Yang Biasa Dikasih Suatu Variable Ya Jadi Inisial Kemudian Inisial Ini Ada nilainya Misalkan Satu Gitu ya Kemudian bagian Kedua Itu adalah Terminasi Ya Dia dibisahkan Dengan titik koma Teman-teman Terminasi Terminasi Ini Kondisi Berhenti Perulangan Jadi Ketika Kondisi Ini Benar Atau Salah Ya Atau Sampai Berapa Kali Dia akan Diulang Ya Misalkan Disini Dia dikasih Variable Juga Ya Dari Inisial Ini Misalkan Jika Sudah Melebihi Dari Nilai Sekian Misalkan Kurang Dari 5 Jika Melebihi 5 Berarti Dia akan Berhenti Ya Dia akan Berhenti Atau Men-stop Perulangan Ini Oke Jadi Nilai Pertama Kan Satu Inisial Sasi Kemudian Determinasi Jika Satu Ini Nilainya Sudah Lebih Dari 5 Ya Atau Nilai Satu Ini Selama Nilainya Kurang Dari 5 Lakukan Perintah Di bagian Yang ketiga Ini Yaitu Increment Atau Decrement In Atau Decrement Nah Increment Atau Decrement Ini Dia Menggunakan Plus Plus Ataupun Min Min Ya Ini Tidak ada Detik Komanya Baik Ini Adalah Kondisi Dari For Ya Atau Bagian Dari For Tapi Tulisannya Tidak Seperti Ini Teman Teman Jadi Ini Kita Gantikan Misalkan Biasanya Perulangan Itu Dia Menggunakan Variable I Umumnya Meskipun Teman Teman Juga Bisa Untuk Mengganti Variable I Tersebut Misalkan Menjadi Angka Ataupun Nilai Atau Value Bebas Seperti Syarat Ketika Kita Ingin Membuat Suatu Variable Ya Oke Disini Saya Kasih I Saja Ya Kemudian Terminasinya Misalkan Selama I Kurang Dari 5 Ya Dollar I Kurang Dari 5 Ya Variable I Kurang Dari 5 Oh maaf Ini I Itu Kasih Nilai Dulu Yang Awal Yang Awal Itu Mau Dikasih 0 Atau Dikasih 1 Menyesuaikan Dari Kebutuhan Nantinya Dollar I Sama Dengan 1 I Kurang Dari 5 Lakukan Income Penjumlahan Dollar I Bes Apa Yang Akan Diulang Yang Akan Diulang Kita Letakkan Di bagian Purung Kurawal Ini Di bagian Sini Misalkan Kita Tulis Eho Bisa Berupa Eho Atau Bisa Berupa Perintah Perintah Yang Lain Seperti Itu Ya Sekarang Disini Saya Akan Tampilkan Hello Mahasiswa Universitas T.com Ya Seperti Ini Ya Biar Nanti Menjadi Lebih Rapi Kebawah Kita Bisa Tambahkan Suatu Enter Kita Kasih BR Jangan Lupa Ketik Koma Dan Coba Kita Simpan Kita Lihat Hasilnya Local Host Kemudian PHP Dasar Kita Masuk Ke Pertemuan 3 Ya Oke Disitu Ada File Bernama Latihan 1 D. PHP Nah Seperti Ini Teman Teman 1 2 3 4 Lupa Tadi Kan I Kurang Dari 5 Kenapa Jumlah Yang Diulang Hanya 4 Nah Coba Kita Logika I Itu Dimulai Dari 1 Jadi Kita Cetak 1 Selama I Itu Kurang Dari 5 Lakukan Perulangan Yang Ada Di Dalam Kurung Perawal I 1 Atau Kita Kasih Ini Aja Nilai Di Sini Kita Kasih Nilai I Biar Teman Tuan Bisa Melihatnya Dollar I Petik 2 Lebih Sakti Daripada Petik 1 Jadi Dollar I Ini Akan Di Eksekusi Angkanya Bukan Variable Tapi Angka Yang Ada I Sama Dengan 1 Dimulai Dari 1 Sampai Kurang Dari 5 Kurang Dari 5 Berarti 4 Ini Anda Bisa Lihat 1 2 3 4 Nah Kalau Disini Dimulai Dari 0 Ya Disini Awalnya 0 Dan Dia Akan Dicetak Menjadi 5 Kali Nah Untuk Mencetak Seperti Ini Angka Yang Akan Ditampilkan Seperti Itu Lebih Bagus Memulainya Dari Angka 1 Tadi Kan Saya Katakan Boleh Dimulai Dari 0 Boleh Dimulai Dari 1 Tergantung Kebutuhan Nah Kalau Kebutuhan Kita Adalah Untuk Menampilkan Angka Tersebut Lebih Bagus Kita Memulai Dengan Angka 1 Karena Kalau Kita Menulis Suatu Daftar Itu Itu Pasti Dimulai Dari Angka 1 Bukan Dimulai Dari Angka 0 Terus Bagaimana Disininya Ketika Kita Ingin Mencetak 5 Kali Sedangkan Kalau Kita Mulai Dengan Angka 1 Nanti Hasilnya Sampai 4 Saja Kita Bisa Menambahkan Sama Dengan Di Bagian Terminasinya Terminasinya Kita Bisa Tambahkan Dengan Kurang Dari Sama Dengan Sehingga Dia Akan Ditampilkan Sampai 5 Atau Kita Juga Bisa Mengubah Nilainya Menjadi 6 Nah Seperti Ini Sama Saja Tergantung Teman-teman Menggunakan Yang mana Apakah Harus Menggunakan Kurang Dari 6 Atau Kurang Sama Dengan 5 Terserah Teman-teman Menggunakan Yang mana Yang penting Hasilnya Sama Saja Oke Sampai Sini Bisa Dimengerti Teman-teman Nah Ini Disebut Perulangan For Kemudian Yang kedua Fornya Sudah selesai Kalau ada yang ditanyakan Bisa berdiskusi Di grup WA Dan Jangan lupa Pulang Untuk gabung Di grup WA Yang belum Oke Saya buat Komentar Biar tidak Dieksekusi Yang kedua Sekarang Ini sudah selesai Untuk fornya Yaitu Perulangan While Strukturnya Seperti ini Perulangan While Kita tulis While Kita kasih Inisialisasi Dulu Sama Sebenarnya Inisialisasi Terminasi Dan juga In atau Decrement Increment Yaitu Naik Sebentar Saya jelaskan juga Berarti kan kita Menggunakan Increment Increment Dan decrement Itu gimana Maksudnya apa Increment Itu plus Kalau decrement Berarti Min-min Kalau Min-min Berarti Dia akan Dikurangi Misalkan Dari 5 4 3 2 1 Jadi Disini Nilainya Lebih kecil Disini Lebih besar Dibalik Seperti itu Kalau Diulang Hasinya Menjadi I Kurang Ini lebih besar Berarti ya I Lebih besar Daripada 1 Seperti 6 5 4 3 2 Kalau Kalau Menampilkan 1 Berarti Sama Dengan Lebih besar Sama Dengan 1 Seperti Itu Mau dimulai Dari Angka 5 Seperti Itu Decrement Yaitu Dikurangi Kalau Tadi Increment Dijumlahkan Cuma Disini Kita Harus Ubah Juga Misalkan Kurang Dari 6 Awalnya Lebih Sedikit Inisiasi Inisialisasinya Lebih Sedikit Terminasinya Lebih Banyak Oke Kita Lanjut Ke Well Well Strukturnya Sama Sebenarnya Kita Ada Inisialisasinya Misalkan Kita Kasih I Ya Di Inisialisasinya Itu Ada Di Bagian Atas Dolar I Sama Dengan 1 Misalkan Dan Jangan Lupa Kasih Titik Koma Dan Ini Terminasinya I Sama Dengan 1 Kemudian Terminasinya I Kurang Dari 6 Kita Akan Mencipta Angka 1 2 3 4 5 6 Oke Yang Diulang Kita Masukkan Kedalam Kurang Kurang Nah Bedanya Disini Untuk Increment Atau Decrement Nanti Dia Akan Diletakkan Di Bagian Akhir Kita Tulis Dulu Echo Hello World Misalkan Jangan Lupa DT Koma Increment Atau Decrement Kita Letakkan Di Bagian Akhir Sebelum Penutup Kurang Kurawal Misalkan Disini Dari Plus Oke Kita Simpan Ini Sekarang Kita Hello World Aja Nah Ditampilkannya Seperti Ini Hello World Hello World Hello World Loh Mendatar Pak Ke kanan Ya ini Kalau saya Perkecil Juga dia akan Ke kanan Atau di Areanya Saya lebarkan Dia ke kanan Semua Karena Disitu Saya tidak Kasih Perintah Untuk Enter Ya Bukan Dibaris Disini Saya kasih BR Biar Dia turun Kebawah Hello World Kita ingin Tampilkan Nilai Angkanya Ya Hasilnya Seperti Ini Teman Teman Oke Jadi Disini Dia Akan Mengulang Selama Kondisi Terminasi Ini Terpenuh Atau Benar Nah Bagaimana Supaya Dia Bisa Sampai Nilai Salah Biar Perulangan Ini Berhenti Si Inkremen Inilah Yang Menugaskan Atau Yang Memberikan Penambahan Nilai Jadi Jangan Sampai Dolar Plus Plus Ini Anda Lupa Inkremen Atau Dekremen Ini Lupa Menaruh Karena Kalau Ini Sampai Lupa Ditaruh Atau Diberikan Kondisi Ini Akan Selalu Benar I Sama Dengan 1 I Kurang Dari 6 Lakukan Perulangan Ini Kalau I Ini Tidak Ditambahkan Tidak Menjadi 2 Tidak Menjadi 3 Tidak Menjadi 4 Jadi Kondisi Ini Akan Mengulang Terus Sehingga Kalau Kita Refresh Nah Dia Dia Akan Muter Terus Ya Dia Tidak Mau Berhenti Ini Disebut Sebagai Looping Forever Looping Tidak Henti Atau Looping Infinite Ini Akan Error Nanti Ini Anda Bisa Lihat Sekarang Banyak Sekali Error Dia Ini Masih Muter Terus Bagaimana Cara Menghentikannya Kita Close Aja Browser Ini Kita Close Browser Itu Kita Perbaiki Dulu Sinta Kita Disini Oke Kita Buka Dulu Kita Perbaiki Dulu Sinta Kita Sebelum Kita Mengunjungi Berbini Kita Perbaiki Kita Kasih Nilai Increment I Biar I Ini Nanti Bisa Berubah Menjadi 2 Menjadi 3 Menjadi 4 5 6 Sehingga Dia Bernilai Salah Oke Jangan Lupa Disimpan Dan Kita Lihat Local Host Ke HP Dasar Pertemuan 3 Seperti ini Oke Bisa Dimengerti Oke Itu Yang kedua Berkaitan Dengan Web Jadi Tetap Ada Inisialisasi Ada Terminasinya Dan Juga Ada Increment Atau Decrement Yang Diulang Dimasukkan Kedalam Sintas Ini Baik Yang kedua Selesai Kita Masuk Ke Bagian Yang Ketiga Perulangan Ketiga Adalah Do While Bukan Do Berkelahi Ini Oke Teman Teman Simak Terus Video Ini Dan Catat Bagian Yang Penting Do While Ini Memiliki Struktur Seperti Do Terus Di bagian Bawahnya Ada While Nah Semacam Seperti Ini Lakukan Hal Ini Selama Kondisi Bernilai Benar Ya Lakukan Hal Ini Selama Kondisi Bernilai Benar Oke Tadi kan Juga Seperti Itu Lakukan Perulangan Ini Atau Kita Cek Dulu Nilai Ini Jika Posisinya Benar Jika Nilainya Benar Lakukan Perulangan Ini Untuk Well Untuk For Juga Sama Lakukan Perulangan Sebanyak Ini Ya Atau Lakukan Perulangan Ini Selama Posisi Ini Benar Perulangan Ini Maksudnya Selama Posisi Ini Benar Lakukan Perulangan Ini Selama Posisi Ini Benar Lakukan Perulangan Ini Selama Posisi Benar Lakukan Perulangan I Tapi Kalau Duel Kebalik Lakukan Perulangan Ini Selama Posisi Ini Benar Dilakukan Dulu Baru Dicek Nilai Kebenarannya Benar Atau Salah Itu Kalau Duel Berbeda Dengan For Berbeda Dengan Well Kalau For Dan Well Dia Dicek Dulu Posisinya Benar Atau Salah Kalau Benar Baru Diulang Kalau Salah Berhenti Atau Tidak Diulang Tapi Kalau Duel Yang Ditampilkan Dulu Tapi Jika Posisinya Benar Dia Akan Diulang Lagi Dua Tiga Empat Ya Oke Kita Kasih Nilai Dulu Kita Kasih Inisialisasi Dulu Misalkan Duler I Kita Kasih Nilai Satu Duh Kita Lakukan Perulangan Yang ada Di dalam Kurung Perawal Ini Misalkan Eho Eho Saya Tampilkan Nilai I Kemudian Disini Saya Kasih Nama Saya Misalkan Dendi Kurniawan Terus Saya Kasih BR Biar Nanti Di Enter Jangan Lupa Di Koma Well Baru Kita Disini Memberikan Terminasinya Dolar I Kurang Dari Lima Terus Increment Decrement Dimana Pak Ayo Siapa Yang Bisa Menjawab Kira-kira Jawab Dalam Hati Jangan Lupa Ditik Koma Increment Atau Decrement Sama Dengan Where Yaitu Sebelum Kurung Penutup Nah Disini Dollar I Plus Plus Jangan Lupa Ditik Koma Oke Jadi Ketika Posisi Ini Benar Ya Atau Lakukan Perulangan Ini Selama Posisi Ini Benar Oke Coba Kita Refresh Hasilnya 1 2 3 4 Ya Karena Dia Diulang Sampai Kurang Dari 5 Kalau Kurang Dari Sama Dengan 5 Berarti Dia Diulang Sampai 5 Kali Ya Ini Posisinya Benar Sehingga Dia Mengulang 5 Kali Bagaimana Kalau Posisinya Salah Misalkan Disitu Saya Kasih Nilai I Awal Itu Adalah 5 Dan Disini Kita Hapus Biar Lebih Memudah Memahami Ini Posisinya Saya Ubah Menjadi 3 Ya Jadi I Itu Nilainya 5 Selama I Itu Kurang Dari 3 Kurang Dari 3 Berarti 1 2 Selama Kurang Dari 3 Dia Akan Mengulang Ini Tapi Ingat Tadi Sifat Dari Duel Dia Akan Mengulang Dulu Baru Mengecek Kondisinya Meskipun Posisi Ini Salah Ya Kondisi Ini Salah 5 Itu Lebih Besar Daripada 3 Nah Dia Tetap Akan Mengulang Meskipun Hanya 1 Kali Dia Tetap Akan Diulang Duel Ini Tetap Akan Mengulang Meskipun Nilainya Salah Minimal Dia Mengulang 1 Kali Tadi Kalau Yang Awal Yang Duel Ataupun For Kita Hilangkan Seperti Ini Atau Kita Tampilkan Secara Bersamaan Disini Saya Kasih Echo Atau Kita Kasih Apa Ya Biar Ada Skatnya Gitu Kasih Sama Dengan Itu Sama PR Disini Kita Kasih PR Ini Untuk Membedakan Antara Duel Dengan Well Oke Ini Kita Simpan Dulu Kita Refresh Kalau Ada Yang Salah Nampaknya Disini Echo Tidak Ada Titik Komanya Kurang Titik Komanya Echo Duler I Ada Yang Salah Nampaknya Teman Teman Dimana Ini Line 19 19 Disini Oke Jadi Kurang Diluar Ya Titik Komanya Harus Diluar Petik Oke Ini Kondisinya Salah Ini Yang Di bawah Baris Itu Adalah Duel Sedangkan Yang Di atas Baris Sekarang Saya Aktifkan Kembali Ya Ini Kondisinya Benar Sekarang Saya Ubah Menjadi Kondisi Yang Salah Misalkan Disini 6 Kurang Dari 1 6 Itu Kurang Dari 1 Kondisinya Salah Jadi Dia Tidak Akan Dicetak Ya Meskipun Yang Atas Ini Ada Tulisan Hello World Ya Tapi Dia Tidak Akan Dicetak Karena Dia Dicek Dulu Kondisi Itu Benar Enggak Kalau Benar Cetak Yang Ada Di Dalam Kurung Kurawal Kalau Posisinya Benar Ya Tapi Kalau Posisinya Salah Ya Jangan Dicetak Langsung Dilewati Aja Ini Kan Posisinya Benar Ya Apa Ini Kan Posisinya Salah Jadi Dia Dilewati Ya Sehingga Hello World Ini Tidak Dicetak Tapi Kalau Duel Dia Yang Pending Dicetak Dulu Satu Kali Baru Dicek Nah Karena BHP Natif Ini Dia Bekerja Mengexecute Program Dari Perintah Yang Atas Dari Line 1 2 3 Dari Atas Ini 20 21 Cetak Dulu Baru Dicek Itu Sifat Dari BHP Natif Atau BHP Prosedura Tapi Kalau Posisi Yang Atas Ini Misalkan Benar Misalkan I 1 I Kurang Dari 4 Misalkan Ini Kan Posisi Benar 1 Kurang Dari 4 Benar Ya Dia Akan Dicetak Semacam Seperti Itu Itulah Perbedaan Well Dan Juga Do Well Kalau Well Dia Dicek Dulu Baru Dicetak Tapi Kalau Do Well Dia Dicetak Dulu Baru Dicek Benar Atau Salah Kalau Salah Dia Sudah Terlanjur Mencetak Satu Kali Ini Tapi Kalau Benar Lanjutkan Perulangannya Oke Bisa Dimengerti Saya Yakin Teman Teman Pinter Semua Jadi Bisa Dipahami Oke Ya Sekarang Kita Masuk Ke Membuat Contoh Kita Bikin Contoh Di Pertemuan 3 Misalkan Kita Simpan Dulu Dengan Nama Contoh 1 Tipe PHP Kalau Tadi Latihan 1 Contoh 1 Kita Akan Membuat Suatu Baris Dan Juga Kolom Jadi Kapan Perulangan Ini Bisa Digunakan Misalkan Disini Kita Membuat Suatu Struktur HTML Terus Misalkan Ini Saya Kasih Nama Kolom Terus Di Dalam Bodinya Ya Akan Saya Bikin Suatu Table Ya Table Ini Saya Berikan Atribut Bordernya Satu Ya Biar Kelihat Garisnya Terus Sales Paddingnya Saya Buat 10 Kemudian Sales Spacingnya Saya Buat 0 Ya Ini Di Dalam Pemrograman Web 1 HTML Ya Oke Segini Kelihatan Kemudian Di dalam Tabel Itu kan Ada TR Dan Juga Ada TD Nanti Saya Akan Membuat Seperti 1 1 Tabel 1 Kolom 1 Tabel 1 Kolom 2 2 2 3 4 5 Misalkan 3 4 5 Ya Kemudian Ketika kita Ingin membuat Suatu baris lagi Kita harus Copy TR ini Ya kan Seperti ini kan Nah Ini berarti kan 2 Disini ya 2 2 2 2 Oke Kita simpan dulu Coba kita lihat hasilnya Ini kita masuk Ke contoh Oke Hasilnya akan Seperti ini teman-teman ya 1 Baris 1 Kolom 1 Baris 1 Kolom 2 Baris 1 Kolom 3 Dan seterusnya Baris 2 Kolom 1 Baris 2 Kolom 2 Nah Ini kita bisa Membuat secara manual Tapi bayangkan Ketika teman-teman Nanti akan membuat Peratusan kolom Nah Daripada kita menulis Seperti ini Misalkan ada 5 baris Kita harus Copy TR ini Sebanyak 5 kali Kita bisa Menggunakan Sebuah Perulangan ini Ya Jadi di bagian TR nya Kita ganti ya Teman-teman Dengan Perintah yang lebih Sederhana Dengan menggunakan Sintak PHP Ya Pertama Kita gunakan Perulangan FOR Ya Tadi ingat Yang pertama adalah Inisialisasi Dolar I Sama dengan Kata Kasih nilai 1 Karena tadi kan Baris 1 Kolom 1 Bukan baris 0 Kolom 0 Kita mulai Dengan angka 1 Dan kita nanti Akan membuat Misalkan 3 baris Ya TR nya 3 kali Tadi disontoh Saya buat 2 Tapi ini Saya buat 3 baris Dollar I 3 baris Berarti kurang Dari 4 Atau kurang Dari sama dengan 3 Gitu ya Boleh menggunakan Kurang dari sama dengan Ataupun kurang dari 4 Boleh semua ya Melakukan I Plus plus Apa yang diulang Yang diulang Adalah EHO Perintah untuk membuat baris Yaitu TR Jangan lupa di luar Titik 2 nya Kasih Titik koma Nah Di dalam TR Kita juga akan Mengulang lagi Ya kan Yaitu mengulang Si TD Tapi Kita membuka TR Kita harus menutup TR juga EHO Kita kasih penutupnya TR Disini Ya maaf Perlurung penutup TR Titik koma Nah pak Kenapa Nggak dijadikan satu aja Dijadikan satu Maksudnya Disini jangan dikasih tutup Disini jangan dikasih EHO Kan sama aja Ya biar tidak Banyak ECHO nya Ya ini bisa Cuma nanti Di bagian tengah sini Saya akan membuat Suatu perintah PHP Ya Jadi Pisahkan mana HTML Pisahkan mana PHP ya Kan di dalam TR Kita akan menggunakan Perulangan Untuk TD nya Ya yaitu Perulangan lagi For TD Maaf For Kita bikin Inisialisasi apa ya Membuat barisnya I sama dengan Eh jangan I lagi Kalau I lagi Nanti dia bingung Ya Ini atau Kita ubah aja ya I nya kita ubah Jadi B Baris Terus Ini kita kasih K Untuk kolom Ya Dolar K Sama dengan Satu Kemudian selama K ini Kurang dari Sama dengan Tadi saya akan Membuat Lima kolom Ya kurang dari Sama dengan lima Lakukan Dolar K Plus Ya seperti ini Terus kita bisa Mengulang Mengulang Di dalam sini Ya ini Perulangan Di dalam Perulangan Eho Barulah disini Kita tulis Perintah TD nya Nanti TD ini Kita akan Memasukkan Nilai Misalkan Seperti dia 1,1 1,2 Seperti ini Ini kita Contoh dulu Kita tulis manual Isinya Kita refresh Ya benar ya Ada lima baris Eh ada lima kolom 1,2,3,4,5 Dan ada Tiga Tiga baris Ya ke bawahnya Tiga Ke kanannya Lima Nah Tapi angkanya Masih salah Ini angkanya Masih 1,1 Semua Baris 1 Kolom 1 Baris 1 Kolom 1 Seharusnya ini kan Baris 1 Kolom 2 Baris 1 Kolom 3 Ini juga sama Baris 2 Kolom 1 Baris 2 Kolom 2 Baris 2 Kolom 3 Ya Karena kita sudah tahu Bahwa si B Ini adalah baris Dan K Ini adalah kolom Kita tinggal Memasukkan aja Ya Duler B Koma Duler K Ya Kita simpan Dan kita refresh Ya Sudah jadi teman-teman Ya Kalau kita ingin membuat 10 kolom Ya Kita tinggal ganti aja Nilainya disini 10 baris Ya maaf ya Jangan bawa 10 baris Ya tadi kan tidak Sekarang kita ganti menjadi 10 Ya Langsung jadi 10 Seperti ini Semudah itu ya Teman-teman ya Oke Kita coba buat 5 aja Biar persegi gitu ya Ya Itu untuk perulangan Ya Dan masih banyak lagi nanti Contoh-contoh yang lain Dalam Pemanfaatan perulangan ini Baik Nah Kemudian Sebenarnya ada lagi Cara templating Nah ini yang teman-teman Nanti akan Mendapatkan Ataupun akan sering menjumpai Ya Yaitu memisahkan Mana PHP Mana HTML Ya ini kan Kebanyakan Tanda kurung ini nanti ya Seperti ini ya Kita nanti bisa Ganti Ya dengan Misalkan For ini menjadi Nfor Seperti itu ya Jadi for ini kan Penutupnya Dimana ya For ini Terus for ini penutupnya dimana For yang atas itu penutupnya ini teman-teman Ya For yang bawah penutupnya ini Nah kita bisa ganti dengan gaya templating Yaitu mengubah kurung penutup ini Dengan Istilah Ya Nanti kan ada for Kemudian juga ada Selain for itu For each Ya Ada for For each Kemudian ada lagi Istilah-istilah yang lain Yang sama-sama menggunakan Kurung penutup Dan kurung penuka Kurung kurawal Nah ini untuk miliknya Si for yang dalam Kita bisa ganti Di bagian For itu Dengan menggunakan Nfor Ya Tapi kita harus bungkus Dengan PHP ini Oh ini sudah masuk Di PHP nya ya PHP ini sudah masuk Ini kan Di dalam ini Semuanya Menggunakan PHP Ya ini Cara yang kedua Yaitu menggunakan Templating Saya akan tuliskan Di bagian bawah sini Teman-teman Ya Saya akan tuliskan Di bagian bawahnya Yaitu kita nanti Yang pertama Perulangan Menggunakan TR Ya kan Nah ini Perulangan TR dulu Jadi pisahkan Mana yang PHP Mana yang HTML Kalau ini kan Sudah Digabung ya Ada echo Echo itu kan miliknya Si TR ya maksud saya TR ini kan miliknya HTML Jadi kita keluarkan Nah yang pertama Kita bisa tulis PHP Sama dengan yang atas ya For Blah-blah-blah-blah ini Ya PHP For Dollar B Misalkan Sama dengan 1 Terus Dollar B Kurang dari Sama dengan 5 Dollar B Plus-plus Ya kan Sama ya Nah cuma Fornya nanti yang kita Ganti Untuk Kurung buka Kurung tutupnya Tadi di atas Kita menggunakan Kurung kurawal Kita disini pengen Menggunakan titik 2 Ini bisa Ya dan ini penutup PHP-nya Biarkan disitu Ya biarkan disitu aja Nah kita tapi Harus menutup Fornya dulu Di bagian bawah Menggunakan PHP lagi Yaitu menggunakan Berintah N4 Nah Agak sedikit Lebih rumit Ya Pak tadi kan lebih enak Kurung kurawal Yaudah kurung kurawal Gini aja Tapi inilah nanti Yang akan teman-teman Banyak jumpai Ketika teman-teman Sudah bermain Dengan project Ini gaya Templating Ya kalau teman-teman Download template Dari internet Dari GitHub-nya Orang lain Ya Itu teman-teman Nanti bisa Biar bisa Memahami Ini gimana sih Kalau ada N4 Bisa ada 4 Jadi ini Memisahkan Antara si PHP Dengan HTML Jadi disini Nggak ada EHO lagi Nggak ada EHO Nggak ada EHO Oke ini baru Di bagian atas Kita sampai disini Ya ini kan PHP-nya sudah ditutup Nah di bagian sini Kita akan ulang PR-nya Ya Kita ulang PR-nya Nah Penutup PR-nya Kita enter Di bagian bawah Ya Sebelum N4-nya Ibaratnya ini Ya Oke Ini ibaratnya ini N4 ini Ibaratnya yang kurung-kurawal Oke Kemudian di dalam PR Ada Perulangan Dari TD Ya kan Nah PHP For Dollar Kolom Misalkan Dimulai dari 1 Dollar kolom Kurang dari sama dengan 5 Dollar kolom Plus Ya Kita gunakan Tanda titik 2 Ya dan kita jangan lupa untuk menutup si For yang ini Ya Kalau Pembukanya titik 2 Penutupnya N4 PHP N4 Semacam seperti ini Oke ya Oke Ini berarti 4K ini Yang ini ya Nah N4 berarti Yang mana N4 itu berarti For yang ini Penutupnya mana itu Ini ada yang kehabus ya Nampaknya Disini ya Ini penutupnya Oke Ya For N4 For ini Di atas N4 ini Untuk penutup ini Untuk penutup yang itu Ada disini Ya Miliknya TR Ini miliknya TD Nanti Di bagian sini Ada TD Ini kan sudah ditutup PHP-nya Jadi disini kita Sintak HTML TD Kemudian di dalamnya Kita bisa kasih perintah PHP Ya Akan banyak sekali Tag-tag PHP nantinya Ya Ini memang yang dianjurkan Seperti ini Di dalam HTML Banyak sintak PHP Bukan di dalam PHP Banyak sintak Eko-eko Seperti ini Tidak dianjurkan Ya Oke TD PHP Kita kasih Perintah Yaitu Untuk menampilkan Ya Perintah dari PHP Untuk menampilkan Yaitu Dolar I Koma Dolar E Dolar B Koma Dolar K Dolar baris Koma Dolar K Jangan lupa Titik koma Oke Coba yang atas ini Saya non-aktifkan Saya buat komentar Ya Atau kita hapus aja Biar mantep Biar mantep Hasilnya Ada yang error Nggak ini Ya Sama aja Hasilnya Ya Jadi Meskipun caranya berbeda Tapi hasilnya Tersama Ini yang berfungsi Sudah yang milik kita Misalkan disini Bisa kasih Nilai 7 Biar membedakan Ya Sekarang 7 Ini adalah Gaya tempating Banyak sekali tutup Buka Tag PHP Tapi itulah Yang disarankan Oke teman-teman Silahkan Dicapture Silahkan Dicatat Di pause dulu videonya Kalau ini merasa penting Ya Sebelum Saya ganti Ke bagian Yang kedua Yaitu Pengkondisian Ya Pengkondisian Kadangkala Di dalam PHP Ini Kita akan Bisa meloncat Loncat Dari Perintah Yang kita mau Ya Misalkan Nanti jika Kondisinya terpenuhi Kita harus Meloncat kesana Jika kondisinya salah Kita harus Meloncat kesini Ya Jadi pengkondisian ini Tadi Contohnya Ada berapa Teman-teman Ada if else Ada ternary Dan juga ada Switch Ya Oke Kita lihat Yang pertama Ada if Ya Misalkan disini Kita membuat Variable x Dengan nilai Misalkan 10 Ya Kita kasih Pengkondisian if If X Kurang dari 20 Melakukan Perintah ini Echo Benar Ya Sama ya Dengan tadi ya Selama kondisinya terpenuhi Melakukan perintah ini Ya kan Pengkondisian ya Terus bedanya apa pak Nah Kalau if Kita bisa memberikan Dua jawaban Misalkan Dua pilihan Benar atau salah Ya Coba ini Saya refresh dulu Tapi ini Dilatihan Satu Latihan Satu Nah Benar Gitu ya Atau ini saya buat Seperti tadi ya Yang kecil Gitu Kondisi ini benar Ya Tapi ketika ini X itu saya ubah nilainya menjadi 22 Ya 22 itu Lebih besar daripada 20 Jadi kondisi ini salah Dia tidak menampilkan Apa-apa Ya Nah Aku pengennya disini menampilkan salah Nah Dimana nilai salah itu Kita bisa letakkan Setelah Kurung kurawal Misalkan disini Eh Salah Seperti itu ya Nah Kalau kita letakkan disini Muncul Nah Salah Oke Sudah seperti yang saya harapkan Coba saya cek lagi Misalkan disini nilainya menjadi 19 19 itu kurang dari 20 Kondisi ini berarti benar ya Nantinya dicetak berarti benar Coba kita refresh Benar salah Salahnya ikut ke cetak Nah Terus gimana caranya Untuk menampilkan Salah satu saja Kalau benar ya benar saja Kalau salah ya salah saja Nggak usah benar salah Ya Seperti itu Jadi kita bisa yang menggunakan Sebuah perintah else Ya Nah Salah ini Kita bisa taruh disini Misalkan ya Jika kondisi ini benar Lakukan pencetakannya Yang ada di dalam kurung perawal Selain itu Nah Else ini Sama saja Selain itu Nah Cetak salah Ya jadi Selain benar Ya Atau selain X itu kurang dari 20 Lakukan pencetakan salah Jadi kalau seperti ini Yang dicetak Ini kan nolusnya benar Hanya yang benar saja Ya Salahnya Sudah tidak ikut ke cetak Karena salah itu Sudah kita masukkan ke else Coba sekarang kita Masukkan nilai 21 Di X nya Apa yang tercetak Yaitu H nya Salah Oke ya Misalkan Tiga Tiga kondisi sekarang Ada benar Ada salah Terus ada Tengah-tengahnya apa ya Netral Nah binggu Ya Misalkan ada binggu Ya Misalkan Disini Saya kasih Suatu Else Piece Ya Jadi ada kondisi tengah Kondisi tengah Kita harus kasih Else If Tapi kalau kondisi akhir Kita hanya Else Aja Else Misalkan nilai X itu Adalah Sama dengan ya 20 Lakukan Pencetakan ini Nah Lakukan pencetakan ini Ya Ada di tengah ini Eho Binggu gitu ya Misalkan ya Netral Atau Tengah-tengahnya Membingungkan Sekarang kalau kita Masukkan nilai 21 Dia tetap salah Ya karena Di atas Dari 20 Sedangkan kalau kita Masukkan nilai 20 Sama persis ya 20 Kurang dari Sama dengan 20 Hasilnya Ini ya Yang dicetak yang kedua Ya Oke Binggu Gitu ya Kemudian kalau 19 Sekarang Benar Benar Nah ini bisa teman-teman Jadikan patokan Nanti ya Misalkan Nilai X nya Misalkan 50 Itu Mendapatkan nilai D Terus Misalkan nilai X nya itu Kurang dari 70 Dia mendapatkan Nilai C Misalkan ya Terus ada lagi Misalkan Nilai X nya Kurang dari 80 Mendapatkan nilai B Ya Semacam Seperti ini ya Coba nanti Hasilnya Seperti apa ya Kalau X nya Kurang dari 90 Mendapatkan Nilai Api Kalau Lebih dari Sekarang ya Lebih dari 90 Mendapatkan Nilai A Selain itu Nilainya adalah E Ya Coba sekarang Asalkan Saya kasih Nilai Disini X nya Y itu 70 Ya Atau 65 Coba yang ditampilkan Yang mana C 65 Kurang dari 70 Ya Atau disini Nilai Anda Adalah Gitu juga boleh Nilai Anda Adalah Nilai Anda Adalah Nilai Anda adalah C, ya kalau nilainya 100 misalkan nah, yang ada adalah A, seperti itu ya teman-teman, ini fungsi dari if, ya, tapi kalau perulangan tadi hanya dia melakukan perulangan terus-menerus, seperti itu, tapi ini ada pihak, oke ya nah, sekarang kita masuk ke contoh tadi, misalkan, disini ya misalkan kita akan membuat background-nya berubah menjadi warna misalkan, ya latihan ini kita coba ubah menjadi contoh nah, ini nanti kita ubah menjadi warna, ya, misalkan ya berdasarkan angka genap-ganjil, bisa jadi ya, ya disini saya buat CSS dulu misalkan stylenya nah, kita tulis disini aja ya jadi nggak usah hubungkan dengan yang lain misalkan kita bikin warna baris nah, warna baris ini background color-nya background color-nya kita kasih warna silver hanya contoh ya masih warna apapun boleh teman-teman nanti ya oke nah pada bagian TR disini kita bisa kasih warna kita bisa kasih kelas warna baris ya, sesuai yang kita buat tadi kalau kita ingin membuat kelas kita kasih titik ya tapi kalau ID kita kasih tanda pagar ya, di dalam HTML dasar nantinya pengennya warna baris ini ya ketika dia ganjil kasih warna ini tapi kalau genap kasih warna itu gitu ya pengen saya seperti itu jadi kita ada dua pilihan nanti disini jangan saya tulis dulu ini saya jelaskan dulu jadi nanti ada dua ada dua dua kemungkinan ya PHP TR yang atas ya, disini kita kasih PHP lagi ya if nah perintah if disini kita gunakan if dollar i eh, apa dollar b modulus 2 modulus 2 itu habis dibagi 2 ya jika habis apa jika dibagi di modulus 2 hasilnya 1 berarti kan dia bilangan bilangan apa teman-teman genjil ya kalau dibagi 2 hasilnya 1 misalkan 3 dibagi 2 hasilnya 1 sisanya 9 dibagi 2 sisanya 1 ya kan hasilnya 4 2 kali 4 hasilnya 8 jadi kan nilainya 9 jadi modulus ya teman-teman pasti tahu modulus lah ya kalau hasilnya 1 nah ini kita lanjutkan gaya ketempeting disini ada titik 2 berarti nanti ada penutup and if semacam seperti itu ya jika B ini dibagi 2 sisanya 0 tr-nya gunakan yang ini ya tr-nya kita kasih kelas warna baris ya terus tr penutup ini kita hapus aja karena di bagian bawah sudah ada tr penutup ya oke then and if-nya tr yang ini pilihannya yang kedua ya ini kan if yang pertama kemudian if yang kedua atau else-nya kita bisa taruh disini tr-nya else kita hanya kasih tr-nya tr-nya ya tanpa menggunakan warna else oke sudah coba sekarang kita refresh nah seperti ini teman-teman jadi yang bilangan ganjil ya bilangan ganjil ya yang tidak habis dibagi 2 yang memiliki sisa 1 dia berwarna silver sedangkan yang selain itu kasih warna putih ya oke ini perintahnya hanya seperti itu teman-teman ini ya if dollar b jika dimodulis 2 sisanya 1 kasih kelas warna beris warna berisnya tadi background kalarnya silver selain itu else tr-nya kasih biasa atau kalau disini mau dikasih kelas yang lain juga boleh misalkan kelasnya warna biru misalkan kita kasih disini warna warna biru background color blue ya seperti ini ya teman-teman oke itu contoh sederhananya ya baik sampai sini bisa dipahami di laman ada yang ditanyakan bisalah untuk bertanya berdiskusi di group WA ya dipusahakan di group WA biar fast respon kalau pun mau disiakan diusahakan nulisnya di dalam kolom komentar jangan di diskusi di bagian atas itu apa yang anda ingin apa namanya di bagian postingan itu jangan karena nanti akan membuat penuh video ini menjadi turun ke bawah oke ya selain if ada ternary sebenarnya ya jadi kalau ternary disini ada beberapa ya if statement yang barusan saya jelaskan masih if statement ternary operator dia seperti ini teman-teman jadi ada tiga bagian bagian sebelah kiri ini untuk menyatakan value-nya ya terus jika posisinya benar dia ada di bagian tengah yang ditampilkan maksudnya Hebrew tapi jika posisinya salah dia yang menampilkan bagian kanan ya dipisahkan dengan tanda tanya dan titik dua kiri tengah kanan ya jadi disini merupakan suatu pertanyaan apakah iya atau tidak apakah anda lulusan SMA kalau jawabannya iya nanti disini akan muncul selamat gaji anda gaji pokok anda sekian ya terus apakah anda lulusan SMA jika jawabannya tidak mohon maaf gaji anda gaji pokok anda lebih rendah daripada lulusan SMA misalkan yang ditanyakan antara SMP dan SMA atau apakah anda sudah memiliki SIM kalau jawabannya iya berarti selamat anda boleh mengumuri di jalan raya kalau jawabannya tidak berarti anda tidak boleh mengumuri di jalan raya hanya seperti itu ternary kalau switch disini juga ada switch itu sama seperti if else cuma disini dia ada pilihannya switch inisialisi nilai berapa nilainya yang dimasukkan di dalam variable tersebut apakah A B C D nilai itu harus mengandung case yang ada di dalamnya case A case B case C kalau memilih case C berarti dia akan menampilkan anda lulus kalau dia memilih case D berarti anda tidak lulus jadi berapapun nanti yang dimasukkan ke dalam variable tersebut kalau pilihnya tidak ada apa di situ kalau di dalam if else untuk nilai selain itu yang tadi disebutkan sebagai else kalau teman-teman ingat tadi nilai akhirnya itu adalah else selain itu jadi kalau nilainya tidak tercantum di bagian atas ini berarti nilai anda adalah E selain itu nah kalau di dalam sweet case else nya itu disebut sebagai default jadi ketika anda meng-inputkan nilai selain A, B, C, D misalkan anda meng-input nilai E, F, ataupun angka 1, 2, 3, ataupun kombinasi huruf A, D, ataupun selain A, B, C, yang ditampilkan mungkin anda salah jurusan atau nanti bisa teman-teman ganti menjadi anda salah meng-inputkan nilai seperti itu oke teman-teman sampai sekian untuk pertemuan hari ini cukup panjang ya untuk pertemuan kedua di sini karena tadi contohnya terlalu banyak ya itinya hanya ada di bagian awal tadi ya ada perulangan menggunakan for do dan juga do while kemudian pengkondisian ada if sweetcase dan juga ternary operator jangan lupa presensi di syakat seperti biasa saya Dedy Kurnawan salam sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati